Demi memenuhi kebutuhan harian, seorang pemuda di Jember mencuri kotak amal masjid. Tak tanggung-tanggung pencurian dilakukannya di empat masjid. Terungkapnya aksi pencurian ini setelah takmir masjid memasang kamera pengintai dan merekam aksi yang dilakukan pelaku. Selain kotak amal masjid, ternyata pelaku ini juga mencuri handphone dan baju milik temannya sendiri. Kamera CCTV lagi-lagi menjadi petunjuk polisi untuk bisa mengungkap setiap aksi kriminalitas. Kali ini lewat video rekaman CCTV, polisi kembali bisa menangkap pelaku pencurian kotak amal masjid. Di Masjid Al-Falah yang ada di Kelurahan Mangli, Kaliwatas Jember ini, kehilangan kotak amal pada Rabu 10 Februari kemarin. Polisi yang melakukan pemeriksaan akhirnya mendapatkan petunjuk terkait pemuda yang ada di video tersebut. Ardiansyah warga perumahan Dharma Alam Sempusari Jember akhirnya bisa ditangkap oleh petugas setelah mengetahui identitasnya. Di Polisi Kaliwatas, pelaku akhirnya menjalani pemeriksaan intensif. Kalau untuk aksi sendiri baru dua ini waktu terkawal. Jalan gimana? Waktu malam hari atau gimana? Waktu di malam hari, Pak. Kura-kura sholat atau gini? Kalau untuk modus sendiri saya melakukannya di saat sepi, keadaan sepi, malam hari. Sebanyak empat kali pencurian kotak amal dilakukan pelaku. Pelaku juga mencuri handphone milik temannya sendiri beserta baju di malam hari. Tersangka atas nama Ardiansyah, umur 19 tahun, tempat tinggal di perumahan Dharma Alam, tempatan Kaliwatas, telah tertangkap melakukan pencurian kotak amal. Yang mana awalnya kita sudah mengambil dan menggali informasi tersebut dari rekaman CCTV. Kemudian setelah pelaku ketangkap, terungkap empat TKP yang dilakukan oleh tersangka, yaitu melakukan pencurian uang kotak amal. Ada dua TKP, salah satunya TKP tersebut di Masjid Al-Falah dan Al-Ikhlas. Kemudian dikembangkan lagi melakukan pencurian HP milik temannya sendiri, dua unit HP, yaitu merek Vivo, dan selanjutnya mencuri pakaian pada malam hari. Kini semua temuan yang diamankan petugas disimpan di Polsek Kaliwata sebagai barang bukti untuk memperkuat berkas acara pemeriksaan polisi. Tim Liputan News FTV Jember melaporkan. Terima kasih telah menonton!